Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnovian dalam kunjungannya di Lombok untuk memantau situasi terkini pasca gempa sekaligus menyambangi dan melaksanakan rapat evaluasi di Polda NTB terkait penanganan bencana gempa khususnya yang dilaksanakan oleh jajaran Polda NTB dan Polri Dalam lawatannya, Kapolri mengatakan bahwa setelah terjadi peristiwa gempa baik di Lombok Utara dan Lombok Timur dari Polda sudah melakukan langkah-langkah tanggap darurat sebelum terbentuknya Satgas dan sesudah adanya Satgas yang dipimpin oleh Danrem Kapolri juga mengatakan bahwa unsur-unsur Polri yang dibentuk dan dibawah naungan Satgas agar melaksanakan arahan-arahan yang diberikan oleh Danrem Berhubungan dengan hal tersebut, unsur-unsur Polda lain yang tidak berhubungan dengan Satgas agar tetap melangsungkan upaya-upaya yang maksimal diantaranya adalah dukungan evakuasi terhadap warga negara asing yang ada turis lokal maupun mancanegara pengamanan rumah-rumah warga atau hotel yang dihuni termasuk membantu mengevakuasi korban yang luka-luka serta meninggal dunia mengawal logistik makanan serta operasi pasar Kita sebetulnya harus saja melaksanakan kelapat evaluasi tentang penanganan gempa lombok khususnya yang dilaksanakan oleh jajaran Polda NTB dan Poring Jadi setelah terjadi perisiwa gempa yang lalu baik yang di lombok utara maupun lombok timur dari Polda sudah melakukan langkah-langkah tanggap darurat Sebelum ada Satgas maupun setelah ada Satgas Kemudian setelah Satgas dibentuk dipimpin Bapak dan Rem Saya tugaskan untuk unsur-unsur pori yang berada di bawah Satgas di bawah Pak dan Rem untuk melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Pak dan Rem, Selaku dan Satgas Paralel dengan itu unsur-unsur Polda lain yang tidak masuk dalam Satgas juga melaksukan upaya-upaya yang maksimal dalam rangka untuk melakukan apa saja mulai dari dukungan evakuasi kepada warga negara asing yang ada turis kemudian pengamanan rumah-rumah atau tempat-tempat restoran, hotel yang dihuni termasuk kegiatan-kegiatan membantu evakuasi korban yang luka meninggal dunia kemudian untuk mengawal logistik, makanan operasi pasar dan seterusnya Selain bantuan logistik Kapolri juga menyerahan bantuan dari Mabes Polri serta Polda-Polda jajaran berupa dana sejumlah 19 miliar rupiah Yang urunan itu sebanyak 8 miliar Jadi semua setelah 9 Jadi totalnya 19 miliar Dari Lombok Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Lombok Nusa Tenggara Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh